PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Festival Seni dan Budaya Sunda ini diselenggarakan oleh Saung Budaya Ciburial dan Desa Wisata Ciburial Dengan difasilitasi oleh program Rumah Budaya Nusantara yang dikelola oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Juga didukung melalui kemetraan dengan Seferon Geothermal Indonesia dan Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil, Pupuk Bandung Saung Budaya Ciburial yang berlokasi di Desa Wisata Ciburial, Sukalaksana Kecamatan Samarang, Garut Dan didirikan oleh sejumlah tokoh masyarakat di sana Memang memiliki misi untuk melaksanikan kesenian dari Mas Garut Dengan menghidupkannya melalui transfer kekerampilan dan nilai-nilai berkesenian kepada generasi muda Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Sunda kemarin merupakan salah satu upaya pelestarian Yang diharapkan untuk dapat dilakukan secara berkala satu tahun sekali Orang Sunda bilang, ngamumule budaya, miyarah hirup sangkan hurib Yang berarti, memelihara budaya adalah memelihara hidup itu sendiri untuk satu kehidupan yang lebih sejahtera Dengan digelarnya festival ini, diharapkan bahwa masyarakat semakin mengenali dan menghargai nilai serta kearifan tradisional lokal Sunda yang luhur Yang tercermin dalam aneka ragam kesenian dan produk seni budaya Sehingga masyarakat tergerak untuk melindungi, mempertahankan, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai sejarah serta budaya yang terekspresikan secara lokal ini Kesenian dan produk seni budaya lokal ini, selain bernilai luhur, juga memiliki daya tarik wisata Sehingga apabila dikelola dapat mendukung kesejahteraan hidup masyarakat lokal melalui pengembangan ekonomi pariwisata Penasaran kan seperti apa festival seni dan budaya Sunda kemarin? Yuk kita intip serangkaian kegiatan dan atraksi yang dipertunjukkan pada festival seni dan budaya Sunda kemarin Festival ini sendiri dimulai dengan ritual penyambutan tamu oleh arak-arakan Bagikwangi Atau dikenal juga dengan nama Badawang Dengan diiringi oleh kesenian Reokohko Kemudian festival ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Perestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Dr. Andes Toto Sikipto Itu yang saya hormati, yang pertama tentu saja yang terhormat Pak Kadis yang melihat beli di Kati Garut Hathur Nobun, Pak Dan Rami, sama-sama satu kampung Dengan Pak Kadis, Pak Sedna, Hathur Nobun, kemudian ada Alkong Dari desa, dari setron, dari kutuk Namanya kutuk Saya kadang-kadang ketika pertama kali ada kutuk Dibuk apa disini ternyata sebuah lembaga Lembaga pergumpulan untuk peningkatan dosa kecil Alhamdulillah Kemudian seluruh masyarakat Dan juga oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut Bapak Melenik Maumiriani Yang terhormat perwakilan dari Sekron Indonesia Yang terhormat saudara camat, kecamatan Samaran Yang telah mengundi lagi oleh Pak Sekman Saudara Kepala Desa beserta jajarannya yang saya hormati Yang terhormat undangan yang berbahagia Yang hadir pada saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembukaan dimeriahkan dengan aneka pagaran kesenian rakyat Yang dimulai dengan pertunjukan rampah kendang Yaitu permainan alat musik kendang yang dilakukan secara serempak bersama-sama Yang biasanya dipadupadankan dengan alat musik lain Seperti saron dan gong Terima kasih setelahialam Masa Gunanjur diadal kasurnya Semua tanya kasurnya Terima kasih Acara pembukaan disesul dengan pertunjukan tari-tani Yang merupakan tarian yang banyak dijumpai di daerah Jawa Dimana tarian ini memperadakan kegiatan masyarakat adat Dalam bekerja di sawah atau landa Filosofi tari ini adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan Saat melakukan pekerjaan pertanian Kemudian kerjaan pembukaan festival Ditutup dengan pertunjukan kesenian rakyat lais dan debus Dimana tarian rakyat lais merupakan kekenian saurata Pada dialungan saurata kupa palurah Tadi dia banyak Dota banyak Terima kasih telah menonton! Keputukan saurata kupa palurah Ayo naerdah biasa Bantu panwai Kudah dihipingan lela saurata Padahal di alungan saurata kupa palurah Panjenis Tahdidia banyak Dota banyak Terima kasih telah menonton! 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 Karena kesegaran umurnya Sementara, seni bangreng merupakan gabungan dari seni terbang dan ronggeng Terbang adalah semacam rebana yang besarnya 3 kali lipat dari rebana biasa Ronggeng dalam bangreng adalah juru kawi atau juru tembang perempuan Yang merangkap penari dalam irama ketuk tilu Seorang ronggeng menari dan menyanyi secara ngibing berhadap-hadapan dengan penari pria Melanjutkan rantai yang tertunjukkan kesenian rakyat adalah pagelaran festival Karinding Karinding adalah kesenian musik rakyat yang merupakan kesenian khas Sunda yang sangat unik Instrumen musik utama dalam kesenian ini adalah karinding yang merupakan alat musik tiuk tradisional Karinding banyak dibuat di wilayah Lewo, Limbangan, dan Malanggong, Kabupaten Garut Pada awalnya, suara yang dihasilkan karinding ditujukan untuk mengusir hewan hama di sawah Karena frekuensi desingannya yang dapat menakut-nakuti hewan hama ini Saat ini, mulai banyak ditemui penggunaan karinding yang dikolaborasikan dengan alat musik lain Menghasilkan alunan musik yang unik, segar, dan juga menarik Meskipun belum sepopuler angkung, karini mulai dikenal dan dimainkan oleh generasi muda penerus bangsa Pada Festival Seni dan Budaya Sunda, Saum Budaya Ciburya kemarin 200 pelajar sekolah menengah kecamatan Samarang, Kabupaten Garut Telah berpartisipasi dalam berkolaborasi dengan musisi lokal Memainkan aransemen musik modern dengan seribu alat musik karinding Satu hal lagi yang diusung pada Festival Seni dan Budaya Sunda ini Adalah ragam permainan anak-anak desa Atau dalam bahasa Sunda, dikenal dengan istilah Kaulinan Barudak Lembur Ragam kaulinan yang dimainkan oleh anak-anak sekitar pencamatan Samarang ini Beragam dari Jaliluja Ulim Sarong Ulim Sarong Sampai limpetan Cinciripi Cinciripi Salam Abram Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton